Lalu bagaimana saudara Kelanjutan dari pembahasan konten kita sebelumnya Tentang ketidakmurnian tulisan Gimana tulisan menurut Belsub Zek Derrida Bukanlah hal yang murni Seperti yang dikatakan oleh logika identitas Yang dinyatakan oleh pemikiran klasik barat Tradisi pemikiran barat Yang menyatakan tentang hukum Hukum yang terkait dengan identitas Logika identitas yang ada tiga hukum Yaitu hukum identitas Sesuatu adalah sesuatu itu sendiri Hukum kontradiksi dimana tidak mungkin Ada bersama tidak ada dalam waktu Yang bersamaan secara serta Dan tidak mungkin pada hukum Yang ketiga ada yaitu Ada yang di tengah Bahwa yang di tengah itu tidak mungkin ada Lantas Zek Derrida menyatakan bahwa Hal itu dapat di dekonstruksi Dimana sesuatu Bukanlah sesuatu itu sendiri Karena dia membutuhkan hal lain dari luar dirinya Untuk menjadi sempurna Lantas yang kedua Antara kesempurnaan dan tidak kesempurnaan Itu dapat terjadi pada waktu yang bersama Tidak seperti hukum kontradiksi yang tidak mungkin Ada secara bersama Lantas yang ketiga Di antara Ada dan tidak ada Di antara sesuatu dan bukan sesuatu Tidak mungkin ada yang lain Tapi Zek Derrida mengatakan Ada Di tengah-tengahnya Ada yang di tengah sebagai perantara Dan itulah Maka tulisan pun demikian juga halnya Tidak mungkin Tulisan itu ada Tanpa sesuatu yang lain Yang mempengaruhi lahirnya tulisan Itulah Mengapa Filsafat Zek Derrida ini Disebut Filsafat dekonstruksi Untuk Meruntuhkan Lantas membangun kembali Pemikiran-pemikiran Tradisi Pemikiran Barat Yang dengan konsekuensi Tiga hukum tadi Yaitu Hukum Identitas Lantas Hukum Kontradiksi Lantas Hukum tidak ada yang di tengah Itu mensyaratkan bahwa Sesuatu itu adalah murni Sesuatu itu adalah asli Sesuatu harus sederhana Tidak rumit Sesuatu itu tidak butuh perantara Tidak ada perantara Namun dengan jelas Dinyatakan bahwa Sesuatu itu tidak ada yang murni Termasuk tulisan Tidak ada yang murni Semua tulisan Semua tulisan bukan lahir dari tulisan itu sendiri Tetapi lahir dari segala sesuatu yang mendukung munculnya tulisan ini Ada pemikiran Ada ide Ada kehendak Ada perasaan Ada perasaan Ada niat Ada preferensi Ada referensi Dari penulisnya Sehingga lahirlah tulisan Sehingga tulisan bukanlah sebuah fenomena yang ada Dengan sendirinya Tetapi tulisan itu adalah sebuah awal Dari writing Atau penulisan Karena dia dimulai dari yang bukan kekosongan Dia dimulai dari yang sudah ada sebelumnya Dan konsekuensi dari semuanya ini Adalah sebuah pemikiran yang masuk Kita bahas pada saat ini Yaitu tentang Perenungan Tema-tema Kesusastraan Seni Dan analisis Psikologi Psikoanalisis Juga seperti Tema-tema Filsafat sejarah Bagaimana Konfliknya tentang hal ini Dalam perenungan Tentang tema-tema Kesusastraan Seni Dan psikoanalisa Atau tepatnya Psikoanalisis Seperti juga Tema-tema Filsafat sejarah Salah satu Strategi Jakderida Adalah Menampakkan Ketidakmurnian Tulisan Dan Identitas Apapun Dia sering berupaya Untuk memberikan Pebenaran Secara Filosofis Dengan Menerapkan Strategi Retoris Grafis Dan Puitis Dalam Karya-karya Yang dipunjukkannya Sehingga Sehingga Menyadarkan Para Pembaca Akan Kaburnya Per Batasan Antara Disiplin Seperti Filsafat Dan Sastra Dan Materi Subjek Dan Materi Dengan Subjek Seperti Karya Tulis Atau Filsafat Dan Otobiografi Nah Disini Saudara Dari Kalimat Yang Baru Kita Dengarkan Yang saya Baca Ini Nyata Bahwa Antara Yang Filsafat Dengan Sastra Itu Batasnya Menjadi Kabur Oleh Karena Disebut Karya Sastra Dia Bisa Jadi Merupakan Karya Filsafat Seperti Novel Yang Sangat Terkenal Yaitu Wabah Oleh Filsuf Perancis Yang Sangat Terkenal Sartre Lapes Atau Wabah Dan Disitu Nyata Bahwa Disitu Ada Pemikiran Pemikiran Filosofis Eksistensialis Sartre Dan Ternyata Itu Adalah Sebuah Karya Sastra Yang Mendapatkan Nobel Sehingga Kita Mengetahui Sebagai Sebuah Karya Sastra Yang Berkualitas Padahal Disitu Adalah Pemikiran Pemikiran Filsafat Dari Jang Paul Sartre Nah Antara Karya Karya Sejarah Dan Karya Karya Sastra Pun Seringkali Kita Rancu Sehingga Kita Sering Mendengar Orang Salah Persepsi Tentang Suatu Karya Sastra Dia Mengatakan Itu Adalah Sebuah Sejarah Sehingga Menimbulkan Protes Dan Dapat Membuat Orang Tersinggung Oleh Karena Dia Menuliskan Sesuatu Yang Menyinggung Agama Misalnya Kita Dengar Dulu Ada Karya Ayat-ayat Setan Oleh Salman Rusti Yang Menimbulkan Akibat Penulisnya Dibenci Bahkan Dicari Untuk Dibunuh Oleh Kelompok Agama Tertentu Sehingga Pada Akhir Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Dengar Ada Penusukan Olehnya Padahal Disitu Bisa Dikatakan Itu Adalah Karya Sastra Tetapi Disitu Sudah Masuk Unsur Unsur Dianggap Sebagai Penghinaan Agama Batas Antara Sejarah Dan Sastra Menjadi Sangat Tipis Sehingga Ketika Kita Mendengarkan Kata-kata Oleh Sastrawat Indonesia Seno Gumira Ajit Dharma Yang Mengatakan Ketika Jurnalistik Bungkam Maka Sastra Yang Berbicara Itu Batasnya Sangat Tipis Sekali Oleh Karena Apa Meskipun Suatu Karya Adalah Karya Sastra Maka Orang Dapat Melatak Bahwa Sebetulnya Itu Adalah Karya Politik Karya Sejarah Karya Jurnalistik Jurnalistik Karya Filsafat Itulah Yang Dicoba Untuk Diungkapkan Didekonstruksi Diingatkan Pada Para Pembaca Seluruhnya Jurnalistik Dari 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 Batasnya Tidak Jelas Bahkan Antara Penanda Dan Petanda Sudah Tidak Ada Batas Lagi Penanda Kita Ingat Dalam Konten Konten Kita Yang Lalu Adalah Citraan Bunyi Yang Diwujudkan Di Dalam Tulisan Dalam Tanda Tanda Ditulisan Sedangkan Petanda Adalah Pemakna Dengan Demikian Kita Mengetahui Penanda Itu Adalah Kalau Dalam Sastra Dia Adalah Simbol Sastrawi Yang Merupakan Bahasa Fiksi Sedangkan Petanda Dapat Rupa Pemaknaan Terhadap Semuanya Itu Dan Pemaknaan Dari Semuanya Itu Bisa Berupa Itu Refleksi Sebuah Kenyataan Atau Realitas Bahkan Mungkin Sesungguhnya Itu Adalah Karya Faktual Karya Realitas Yang Ada Faktanya Sehingga Kita Sering Orang Mengatakan Batas Antara Fiksi Dengan Non-fiksi Itu Menjadi Tidak Jelas Dan Itulah Yang Diungkapkan Oleh Derrida Secara Maknawi Terhadap Kata-katanya Yang Selanjutnya Dikatakan Dalam Presentasi Pertamanya Di Sobon University Perancis Pada Tahun 1968 Yang Membahas Diferencisi Secara Lebih Luas Dalam Mendalam Yang Membahas Tentang Perbedaan Secara Lebih Luas Dan Mendalam Seorang Hadirin Yang Kritis Mengatakan Meskipun Dengan Penuh Penyesalan Dalam Karya Anda Ungkapan Itu Begitu Penting Sehingga Perhatian Pendengar Terus Menerus Terpecah Dan Terarah Di Satu Sisi Kepada Cara Anda Berbicara Dan Di Sisi Lain Kepada Hal Yang Ingin Anda Katakan Dua Hal Ini Kelihatannya Berbeda Tetapi Ternyata Tarik Menarik Di Antara Keduanya Membuat Sesuatu Menjadi Kabur Batasnya Oleh Karena Ketidak Murnian Tulisan Dia Tidak Bisa Disebut Mandiri Bersifat Karya Sastra Kalau Dia Tidak Ada Yang Faktualnya Jadi Inilah Penyebab Utama Mengapa Orang Orang Sering Marah Ketika Membaca Karya Sastra Yang Dianggap Menyinggung Martabatnya Padahal Sudah Dinyatakan Dalam Karya Sastra Itu Ini Adalah Karya Rekaan Khayal Semua Kejadian Yang Ada Disini Dalam Tulisan Ini Hanyalah Khayalan Karangan Semata Tetapi Orang Tidak Peduli Dengan Hak Itu Mereka Menganggap Bahwa Itu Adalah Sesungguh-sungguhnya Menyinggung Perasaan Perasaan Mereka Dan Inilah Sebabnya Maka Kita Sekarang Ada Disini Untuk Mengetahui Apa Akar Dari Permasalahan Ini Yaitu Ketidak Murnian Sesuatu Tidak Ada Sesuatu Yang Murni Berdiri Sendiri Tanpa Pengaruh Yang Lain Dan Di Dalam Pertanyaan Orang Dalam Acara Zak Derrida Mempertanggungjawabkan Karyanya Itu Menjawab Pertanyaan Orang Itu Derrida Mengatakan Saya Berusaha Menempatkan Diri Saya Pada Satu Titik Dimana Hal Yang Ditandakan Tidak Lagi Bisa Dibedakan Dengan Mudah Dari Penandanya Jadi Antara Hal Yang Ditandakan Tidak Bisa Dibedakan Lagi Dengan Tandanya Tanda Ada Dua Yaitu Simbol Dari Hal Yang Ditandakan Itu Dan Makna Yang Ditandakan Itu Makna Dari Tanda Tanda Itu Penanda Itu Adalah Simbol Dan Petanda Adalah Makna Dari Tanda Yang Ada Dari Yang Ditandakan Jadi Sesuatu Itu Ternyata Sangat Berpengaruh Satu sama Lain Sehingga Dunia kita Sering Terjadi Kerancuan Dan Tidak Tau Harus Bagaimana Menghadapi Masalah-masalah Semacam Ini Seseorang Yang Berbicara Fiksi Dinyatakan Fakta Seseorang Yang Berbicara Fakta Dinyatakan Fiksi Seseorang Berbicara Sastra Menuliskan Karya Sastra Tapi Dianggap Dia Mempitnah Karena Dianggap Itu Fakta Nah Bagaimana Posisi Kita Untuk Menghadapi Permasalahan Semacam Ini Kita Tidak Dalam Posisi Untuk Mencari Solusi Di Sini Tetapi Pada Saat Ini Kita Tau Akar Permasalahannya Bahwa Tidak Ada Sesuatu Yang Murni Segala Sesuatu Pasti Rumit Adanya Dan Tidak Ada Yang Sederhana Dan Segala Sesuatu Itu Ada Bukan Karena Dia Sendiri Tetapi Ada Sesuatu Yang Lain Dan Di Antara Ada Dan Tidak Ada Dari Sesuatu Pasti Ada Perantarannya Dan Itulah Yang Terjadi Pada Saat Kita Saat Ini Dan Untuk Solusi Mengadari Permasalahan Permasalahan Ini Pasti Kita Membutuhkan Kebijakan Kebijakan Baik Itu Sosial Budaya Religi Dan Segala Macam Kebijakan Yang Dapat Kita Pakai Berdasar Kearifan Kita Terima selamat menikmati